Intro Mohon bimbingan mama papa selama ibadah sekolah minggu online berlangsung Maka pakaian yang rapi dan sobat Iks memuji peran dengan semangat Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap terbaik Jangan lupa 5M Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir Baca jalan Menjauhi kerumunan Patasi mobilisasi dan interaksi Jangan lupa like, share, dan subscribe Shalom Adik-adik yang dikasih Tuhan Senang rasanya mulai berjumpa lagi sore hari ini Bersama adik-adik yang dikasih Tuhan Wah, Pak Ros juga berusaha cerita Hari ini, tapi kan juga ya? Iya dong Pak Ros juga mesti dong Dan semuanya ada di rumah Adik-adik di rumah pasti lebih suka kita lagi Karena apa? Ada Tuhan Ada Tuhan Dan saatnya kita akan memuji Serta menyembah nama Tuhan pada sore hari ini Iya, jadi gak boleh bermain Bermain dong Iya Adik-adik semua ayo siangkan diri kalian Untuk memuji Tuhan sore hari ini Duduk yang manis, pakaian yang rapi, Kak Oh, pakaian yang rapi, betul Iya Tapi Kak, sebelum kita memuji Tuhan sore hari ini Kita berdoa terlebih Nanti doa ini akan dipimpin oleh teman kita Ivan Tomo Silakan Teman-teman, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan Sekarang kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu Dua kati guru-guru Dan kami semua yang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Ini doa yang kami panjatkan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Nah, ini semuanya kita akan memuji Tuhan Dan semuanya bangun diberdiri Iya, kasih kan Hatiku baru nyanyi untuk raja-raja Hatiku baru nyanyi untuk raja-raja Hatiku baru nyanyi untuk raja-raja Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja-raja Hatiku baru nyanyi untuk raja-raja Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja-raja Sembala dan pujilah dia 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 Raja-raja Yalah Raja, Yalah Raja, Raja, Yalah Tuhan, siapa nomornya? Tuhan, namanya Yesus, 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 oh, Yalah Raja, Yalah Raja, Yalah Raja, Yalah Raja. Yalah Raja, Yalah Raja, Yalah Raja, Yalah Raja. Yalah Raja, 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 Yalah R Dan ketika ada kata jalan lagi Kita balik ke kiri Jadi begitu seterusnya Setiap ada kata jalan Kita berbalik arah Semua siap? Siap dan punya kak Oke, sama-sama kita jalan setiap hari Kita kanan dulu ya Jalan setiap hari Jalan setiap hari Jalan setiap Yesus Jalan setiap hari Jalan-jalan rumpa Jalan-jalan rumpa Jalan setiap hari Jalan setiap hari Jalan setiap Yesus Sampai Yesus Sekali lagi mohon Jalan setiap Yesus Jalan sepanjang Setiap hari Jalan setiap hari Jalan setiap Yesus Sampai Yesus Selamanya Jalan-jalan rumpa Jalan-jalan rumpa Jalan sepanjang Sejap hari Jalan setiap hari Jalan setiap Yesus Serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Wow Waktu jalan Ada salah tidak kan? Salah kayaknya Pak Mereka salah satu Adik-adik di rumah salah merafa Jangan ada yang salah lagi Baiklah adik-adik Dan di besi Tuhan Sekarang boleh duduk semua dengar Kita akan menyaksikan Semua pujian Dari teman-teman kita Silahkan Aku mau cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai Seli berganti Dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai Seli berganti Di dalam hidupku Di dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus Selamanya Ya Aba Ya Aba Bapak Ini aku Anakmu Layakkanlah Seluruh hidupku Ya Aba Bapak Ini aku Anakmu Pakailah Sesuai dengan Rencanamu Pakailah Sesuai dengan Rencanamu Simon Petrus Andreas Jakobus Yohanes Filipus Thomas Jakobus Anak Abeus Tadeus Simon Orang Zelot Matthius Bertolomeus Judas Iskariot 12 Murid Yesus Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Kalau mau Tumbuh Kalau mau Tumbuh Glorih Haleluya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Terima kasih Buat Dennis Santa Dan Indah Yang suka mempersembahkan Kujian kepada Tuhan Yesus Kita berikan Tepuk tangan Nah dari semuanya Yang rindu Memuji Tuhan Boleh kirim videonya Kepada Kakak-kakak guru Di kelasnya Masih-masih Ya Jangan lupa ya Kita akan Memuji Tuhan Semuanya bangkit berdiri Ayo Semoga Kita akan berjalan Setinggi tingginya lagi Lebih tinggi tingginya lagi Lebih tinggi Kasih Yesusku Sedalam Dalam Lautan Lebih dalam Kasih Yesusku Seindah Dan pelangi Lebih Indah Kasih Yesusku Kasih Yesusku Kasih Yesusku Kasih Yesusku Kasih Yesusku Mengalakan segalanya Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku Setinggi-tinggi pelangi, lebih tinggi kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya Silahkan duduk adik-adik semuanya Nah saat ini Kita siapkan hati kita Mau dengar firman Tuhan Iya Harus tetap fokus Dan ingat jangan sekali-sekali Mau bermain Supaya firman Tuhan Dapat didengarkan dengan Baik Dan dapat dilakukan tempat Seperti yang Tuhan sukai Oke Kita angkat pujian Aku mau cinta Yesus Semuanya sungguh-sungguh menguji Tuhan ya Aku mau cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun pada Sini berganti Dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus Selamanya Ku mau cinta Yesus Selamanya Selamanya Ya Abba, Ya Abba Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba, Ya Abba Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Aku mau cinta Yesus, selamanya Aku mau cinta Yesus, selamanya Meskipun pada silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus, selamanya Ya Abba, Ya Abba Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Abba Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah Pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu Doa firman, kita akan dibawakan oleh Karissa Teman-teman, mari kita berdoa Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firmanmu Berkati kami agar bisa mengerti dan memahami firmanmu Dan juga berkati kakak yang akan memberitakan firman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa Haria, amin Cerita firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Kak Karmelia Silahkan, silahkan Shalom, selamat sore adik-adik semua Adik-adik yang manis, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Ayo adik-adik, duduk yang manis, jangan ada yang bermain Kita harus bersikap sopan saat kita beribadah kepada Tuhan Adik-adik, cerita firman Tuhan sore ini berjudul Para pemimpin besar gereja yang mula-mula Terambil dari kitab kisah para rasul 3 ayat 1-10 Dan kisah rasul 4 ayat 1-22 Adik-adik, semuanya pasti mempunyai teman Sahabat, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja Dalam berteman, bergaul, kita biasa bermain bersama Belajar bersama, bahkan ada yang pergi berkreasi atau jalan-jalan bersama Seperti cerita dua orang yang akan kakak ceritakan Yang bernama Niko dan Kenny Mereka berteman dan seusia Keduanya bertetangga dan sering bermain bersama Suatu hari, Kenny mendatangi rumah Niko Mengajaknya untuk pergi berkema di hari minggu Pada mulanya Niko, senang mendengar ajakan tersebut Hingga ia teringat akan sesuatu Apa itu? Ya, Niko ingat Hari, minggu adalah hari untuk dia beribadah sekolah minggu Keluarganya tidak pernah membolos ibadah Kecuali ada alasan yang sangat penting Niko senang ke sekolah minggu Dia suka beribadah bersama teman-temannya di gereja Niko berkata kepada Kenny Berkema sangat menyenangkan Tetapi maaf, saya tidak bisa pergi Karena itu berarti saya harus membolos ke sekolah minggu Dengan mengeluh, Kenny berkata Saya sudah membayangkan Bahwa kamu akan berkata begitu Tak apalah Saya masih bisa bersenang-senang tanpa kamu Ketika Niko menolak ajaran Kenny Bagaimanakah perasaan Niko? Adik-adik Niko telah memutuskan hal yang benar Dan yang tepat Meskipun itu tidak mudah Niko mempertahankan Apa yang menjadi pendiriannya Untuk dia tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus Meskipun berkema akan menyenangkan Tetapi hal ini tidak akan memberikan contoh yang baik Bagi Kenny jika ia tidak beribadah Dengan demikian Niko telah menjadi saksi Kristus bagi Kenny Di Alkitab Dalam perjanjian baru Diceritakan ada dua tokoh gereja Yaitu Petrus dan Yohanes Mereka adalah pemimpin besar gereja mula-mula Petrus dan Yohanes juga Memilih melakukan apa yang benar Dan mempertahankan pendiriannya bagi Yesus Dalam kisah pasal 3 Diceritakan Suatu hari Petrus dan Yohanes Pergi ke baik suci untuk berdoa Sesampainya di pintu gerbang Mereka melihat seorang laki-laki yang lumpuh Duduk di dekat pintu gerbang Ia lumpuh sejak lahir Jadi dia belum pernah berjalan Adik-adik pasti pernah melihat orang yang lumpuh kan Ya Orang yang lumpuh itu tidak bisa berjalan Dan menggerakkan kakinya Sehingga setiap hari orang lumpuh ini Harus diusung Untuk dibawa ke gerban baik Allah Untuk meminta sedekah Kepada setiap orang Yang masuk dalam baik Allah Ketika Petrus dan Yohanes berjalan Mendekat pintu gerbang Orang lumpuh ini pun meminta sedekah Kepada mereka Petrus menatap dia dan berkata Emas dan perak tidak ada padaku Tetapi apa yang kupunyai Kuberikan padamu Dalam nama Yesus orang Nasarim itu Bangkit dan berjalanlah Seketika itu juga Orang lumpuh itu sembuh Ia berdiri Melompat-lompat Serta memuji Tuhan Betapa senangnya ia Orang banyak yang melihat hal ini Sangat heran dan kagum Adik-adik Tahu tidak Siapakah yang sudah Menyembuhkan orang lumpuh ini Ya Dia adalah Tuhan Yesus Kuasanya yang ajaib Sudah menyembuhkannya Berita ini pun tersebar Di seluruh Yerusalem Orang banyak yang sangat Keheranan itu Datang mengikuti Dan mengerumuni Petrus dan Yohanes Melihat hal ini Petrus berkata Bahwa bukan mereka Yang telah menyembuhkan Orang lumpuh itu Tetapi iman Kepada Tuhan Yesus Yang telah menyembuhkan Orang lumpuh itu Dan Petrus pun mengajar Dan memberitakan kuasa Kebangkitan Tuhan Yesus Dari antara orang mati Ketika pemimpin agama Dibait suci Mendengar berita tersebut Mereka menjadi sangat marah Dan tidak senang Mereka adalah imam-imam Kepala penggawal baik Allah Serta orang-orang saduki Yang tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Mereka menangkap Petrus dan Yohanes Lalu menahannya Hanya Kemudian disidang Tetapi dengan penuh roh kudus Petrus memberitakan firman Allah Dengan berani Mereka mempertahankan pendirian mereka Untuk tetap mengikut Yesus Mereka tidak mundur Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan Walaupun mereka harus menghadapi Ancaman dan bahaya Para imam melarang mereka berbicara Dan mengajar di dalam nama Yesus Tetapi mereka tetap Mengabarkan Injil keselamatan Bagi semua orang Nah adik-adik Dari cerita Niko dan Kenny Serta Petrus dan Yohanes Adik-adik bisa belajar Bagaimana mereka mempunyai pendirian Yang tetap dan kuat Untuk mengikut Tuhan Tetap mempertahankan Apa yang menjadi pendirian mereka Dan mereka mempunyai keberanian Yang datangnya daripada roh kudus Untuk bersaksi Dan memberitakan firman Tuhan Tuhan Yesus Adik-adik tetap dikuatkan Sore hari ini Ya gampang ya Ben Nah ada di semuanya Caranya ada di ketik di hp masing-masing Dengan cara ketik nama Spasi Kelas Spasi Wilayah Spasi Jawabannya Contohnya seperti yang ada di barang ini Ya adik-adik di rumah Silahkan mengetik terlebih dahulu Ya Ya Jika sudah siap Dengarkan Pertanyaannya Pertanyaannya Sore hari ini Ya Apa pertanyaan Kak Iben Pertanyaannya Adalah Kalau adik-adik Dengar cerita firman Tuhan Tadi Tidak bermain Tentu Ya Tahu jawabannya Iya Iya Pertanyaannya Apa Jodh Cerita Selain Langsung dikirma Yang Jumat Siapa cepat Dia yang Juara Ada hadiahnya kan Ada 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 Hadiahnya Nanti siapa yang menang Nanti kakak Guru-guru kelasnya Akan Angkat di rumah Tetap Tunggu di rumah Tunggu di rumah Untuk penilaiannya Akan dinilai oleh Ibu Rita Sebagai Kepala Sekolah Minggu GPB Spasi Ya Adik-adik Yang dikasih Tuhan Kita akan memberikan Persembahan Kita sore hari ini Persembahan Dapat di bawah Bukan kegerihan Dan juga Dapat Di transport Nomor pending Di bawah ini Atau Hubungi Atau Dapat Hubungi Guru kelas Yang masing-masing Ya Baik Adik-adik Sebelum kita Memberikan persembahan Kita satu Di dalam doa Lima tangan Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat sore hari ini Saat ini Tuhan Kami akan memberikan Persembahan kami Biarlah Persembahan ini Juga dapat dipakai Untuk pekerjaan Tuhan Berarti Tangan-tangan yang telah memberi Berarti orang tua kami Biarlah berkat Tuhan Terus tercurah Atas kehidupan mereka semua Kekuatan keseratan Juga menjadi bagian Dalam kehidupan kami semua Terima kasih Bapak Kami serahkan Semuanya berantanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Nah bagi adik-adik Yang bulan tahun Sepanjang minggu ini Kami ucapkan Selamat bulan tahun Tuhan Yesus Memperkati Dan kita akan berdoa Bulan tahun Dan sekalian doa penutup Yang akan dibawakan Oleh Kak Esther Silahkan Kak Esther Puji Tuhan Adik-adik Kita sudah mengakhiri Ibadah kita sore ini Sebelum kita berdoa Kakak sebutkan dulu Teman-teman kita Yang ulang tahun Sebelum kita akan doakan Audrey Batita Sebra Kaila Batita Sebra Ica Pratama Sebra Pratama Satu Zen Batita Sebra Arpe Filip Batita Sulawesi Lim Daniel Batita Sebra Mari kita berdoa Bapak di surga Yang kami sembar dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin Ibadah kami Dari awal hingga akhirnya Kami ucap syukur Dan mengirahkan Seluruh kehidupan kami Kedam tanganmu Tuhan terus pimpin kami Setiap firman Tuhan Yang sudah kami terima Boleh termeterai Di dalam hati kami Sehingga kami Boleh bertumbuh Di dalam Tuhan Semakin mengasih Tuhan Dan semakin takut Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kau berkati Kakak-kakak yang sudah Melayani pada sore ini Engkau memberkati Semuanya Kami juga berdoa Tuhan Untuk semua Teman-teman kami Yang ulang tahun Diberkati Berikan kesehatan Panjang umur Dan hikmat akal Kudik Bentaran dari surga Engkau terus Menyempurnakan Kesehatan Dan peringgungan mereka Dimanapun mereka Berada Engkau berkati Juga Orang tuanya Diberkati Ya Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kau ter syukur Berkati semua Anak-anak Sekolah Minggu Yang sudah hadir Pada sore ini Dari Berkita Sampai Tunas Remaja Baik yang di Jalan Sebra Maupun Sulawesi Semuanya Tuhan berkati Engkau berkati Juga seluruh tim Pengembalaan Dan seluruh Guru-guru Setelah Minggu Dan juga Kami berdoa Untuk Pemerintah kami Kau berkati Seluruh Pemimpin Negara kami Kau berkati Berikan hikmat Akal budi Rok takut Akan Tuhan Engkau campur tangan Di dalam segala Permasalahan yang ada Di Indonesia Yalah dengan Kemuran Tuhan COVID-19 Dapat segera Berakhir Di Indonesia Di dalam Nama Yesus Kami menutup Doa kami Dan sempurnakan Semuanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Alhamdulillah Amin Demikianlah Ibadah sekolah Minggu Pada sore hari ini Tetap jaga kesehatan Dan terus berdoa Tuhan Yesus Memberkati Berkati Sepanjang hidupku Diberkati Hari-hari-hari Pagi-hari Siap Bergantin Aku diberkati Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Hari-hari Pagi-hari Siap Bergantin Aku diberkati 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 Alam 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 Ayat 19 3 5 Ayat Amin Amin Alam 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 As 6 Ayat 19 Ayat 19 Amin As 6 Ayat 19 Allah menciptakan segala sesuatu Amin Allah menciptakan segala sesuatu Efes 3 ayat 19 Terima kasih Ayat 19 Allah menciptakan segala sesuatu Efes 3 ayat 19 Amin 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 Allah menciptakan segala sesuatu Efes 3 ayat 19 Terima kasih Segala sesuatu Amin Amin Allah menciptakan segala sesuatu Amin Amin Sejadian 1 ayat 21 Amin 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 Jenis Matuk Hidup Kejadian Satu Ayat Dua puluh satu Dua puluh satu Allah Menciptakan Segala jenis Segala jenis Kejadian satu Kejadian Satu Ayat Ayat Dua puluh satu Satu Ayat Dua puluh satu Kejadian Kejadian Satu Ayat Segala jenis Malam Hidup Kejadian Satu Ayat Dua puluh satu Amin Jenis Kejadian Satu Ayat Malam Hidup Amin Jangan Tentang Hati Sebab Tuhan Allah Menyertai Engkau Kemanapun Engkau Pergi Tua puluh satu Ayat Segala jenis Ayat Segala jenis Engkau Kemanapun Kau pergi Amin Jangan Janganlah Ketuk Dan Tawa Hati Sebab Tuhan Alam Menyertai Engkau Kemanapun Engkau Engkau Pergi Tuhan Satu Ayat Sembilan Tua Satu Ayat Sembilan Thank you Tuhan Satu Ayat Sembilan Tuhan Alam Tuhan Alam Kecut Dan Tawa Hati Sebab Tuhan Alam Menyertai Engkau Dimanapun Engkau Pergi Amin Segala Sembilan Adalah Mungkin Bagi Allah Harpun 10 Ayat 27 Harpun 10 Ayat 27 Sebab Segala Sesuatu Adalah Mungkin Bagi Allah Harpun 10 Ayat 27 Amin Sebab Segala Sesuatu Adalah Mungkin Bagi Allah Naku Sekal Ayat 27 Adalah Mungkin Bagi Allah Amin Bertolong Tolong Tolong Beban Menanggung Menanggung Galatia 6 Ayat 2 Bertolong Menanggung Beban Galatia 6 Ayat 2 Bertolong Menanggung Beban Amin Bertolong 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 Menanggung Beban Beban Menanggung Ayat 2 Ayat Tadah Ikutilah Seluruh Jeremia 7 Ayat 23 Ikutilah Seluruh Jalan Yang Kuberintahkan Kepadamu Supaya Kamu Berbahagia Ikutilah Seluruh Jalan Yang Kuberintahkan Kepadamu Supaya Kamu Berbahagia Jeremia 7 Ayat 23 Jeremia 7 Ayat 23 Jelas Seluruh Jalan Yang Teruntahkan Pada Mencekul Kamu Berbahagia Yeremia 7 Ayat 23 Supaya Kamu Berbahagia 7 Ayat 23 7 Ayat 23 1 Korintus 6 Ayat 20 Sebab Kamu Telah Dibeli Dan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Muliakanlah Alat Dengan Tubuhmu 1 Korintus 6 Ayat 20 Kamu Telah Dibeli Dibayar Dan Harganya Itulah Telah Lunas 1 Korintus 1 Korintus Alat 2 Dengan Tubuhmu Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Kamu Dibeli Dan Harganya Itu Telah Lunas Dibayar Karena Itu Melayakan Terima Tuhan 1 Korintus 1 Korintus 6 Ayat 20 Terima kasih Siapa Siapa Mengajar 21 Ayat 21 Siapa Mengajar Kebenaran Dan Kasih Akan Memperoleh Kehidupan Kebenaran Dan Kehormatan Amsal 21 Ayat 21 Siapa Mengajar Kebenaran Dan Kasih Akan Memperoleh Kehidupan Kebenaran Dan Kehormatan Amsal 21 Amsal 21 Ayat 21 Siapa Mengejar Kebenaran Dan Kasih Akan Memperoleh Kehidupan Kebenaran Dan Kehormatan Kejadian 13 Ayat 8 Maka Berkatalah Abram Kepada Lot Janganlah Kiranya Ada Perkelahian Antara Aku Dan Engkau Dan Antara Para Gembalaku Dan Antara Para Gembalamu Sebab Kita Ini Kerabat Kejadian 13 Ayat 8 Maka Berkatalah Abram Kepada Lot Janganlah Kiranya Ada Perkelahian Antara Aku Dan Engkau Dan Para Gembalaku Dan Para Gembalamu Sebab Kita Ini Kerabat Terima Kasih Terima